Sub indo by broth3rmax Kakak tuh kalau ngomong jangan sembarangan deh, itu tuh pasti halusinasi kakak doang Baby, sudah biarkan Kansa menyelesaikan dulu laporannya Saudari Kansa, apakah pada waktu kejadian ada saksi mata? Ada pak Tapi saya rasa mereka gak tau persis kejadian ya pak Maaf, laporan saudari tidak bisa kami proses Tanpa adanya bukti dan saksi yang kuat Begitu pula kasus kematian Bu Sarah yang sudah ditetapkan menjadi perampokan yang berujung kematian Pak, tapi saya yakin ini adalah ulah Nata Group Saya yakin ibu saya dibungkam supaya gak ada demo lagi Kami tidak akan bertindak kegabah dan asal nuduh tanpa ada bukti yang berujung Apalagi, Nata Group itu adalah perusahaan yang sangat besar Yang ada nanti, saudari bisa dituntut balik atas pencemaran namanya Kenapa ibu gak perlu mendapat pindahan jilat? Ya Allah, apa ya Allah? Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kalau gak kasih, maka Allah nanti jadi gitu begitu aja sih Kalau gak kasih, maka nanti jadi begitu begitu aja sih Ayo 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 Bebi! Mas Salman, anak satu gendung. Mas Salman, saya boleh tanya, Kak? Boleh. Mas Salman tuh jabatan dinata grupnya itu sebagai apa ya sebenarnya? Saya manajer operasional. Wah, keren banget. Itu kamu bawa kopi dua buat siapa? Ini, ya buat Mas Zaki dong, Mas. Zaki? Mas Zaki kan gak ada. Mas Zaki gak ada. Sekarang itu dia lagi dapat tugas spesial dari papa. Dia lagi ngebantuin dari lini propertinya Natagroup gitu. Gitu ya? Tapi, semenjak dia ngejabat jadi CEO UJ, terus lepas dari Natagroup, emang suka saya nage gitu ya dia? Gitu lah. Oh ya, kebetulan saya juga suka kopi banget ya. Itu gak boleh buat saya aja. Dari mana mau bahasin? Boleh, boleh banget. Eh gitu ya. Ya buat Mas. By the way, nanti malem kamu ada acara gak? Gak ada sih Mas. Kebetulan kalau gitu. Nanti malem kita dinner ya. Boleh, boleh. Sampai datemunya. Makasih kopinya. Iya. Baru masuk aja, udah jadi manajer operasional. Jangan-jangan abis ini Mas Salman yang jadi penerus pahaikal. Aku harus pepet dia terus. Waduh banyak juga nih karung. Ini dia. Wah. Oke. Maaf, maaf. Gak apa. Ini biar saya bantu ya pak. Boleh, boleh. Motor mana? Di dalam. Kok ada garis polisi di sini ya? Emangnya ada apa ya? Sama pabrik tempe ini? Moga-moga aja gak ada apa-apa. Terima kasih. Sama-sama pak. Saya emang lagi pengen ngelamar kerja. Barangkali bapak butuh karyawan buat pabrik tempe bapak. Ini saya mau lho pak. Kebetulan. Kalau kamu mau kerja kasar. Ngangkutin karung kedele. Mau. Boleh pak. Mau banget pak. Nama saya Zaki pak. Panggil saya Haji Sofit. Alhamdulillah. Terima kasih pak. Kok? Sepertinya saya pernah lihat moga kamu. Terima kasih pak. Terima kasih pak. Ya pak. Ini ngomong-ngomong. Pabrik bapak kenapa? Kok ada garis polisi? Aman-aman aja kan? Istri saya terbunuh. Pak. Salman. Papa manggil aku. Sini. Papa mau bicara sama kamu soal posisi kamu di pusat ini. Semua karyawan sudah tahu siapa kamu. Bahwa kamu adalah anak diri papa. Tapi papa gak mau dengar ada omongan bahwa kamu menerima posisi ini semata-mata karena kamu adalah anak papa. Papa gak mau sampai mereka ngelihat kamu kerja yang gak bener. Kamu asal-asalan. Salman. Kamu harus tahu. Zaki aja gak mau kerja di perusahaan ini. Karena dia tidak mau menopeleng nama papa. Jadi tolong. Buktikan semua-semua orang. Kalau kamu memang pantas dan layak kerja di perusahaan ini. Pokoknya papa gak mau ada kesalahan apapun juga. Zero mistakes. Paham pak. Baru juga hari pertama udah dapet perintah banyak banget. Tugas pertama kamu adalah evaluasi SUP depan-depan kamu. Dan kasih laporannya di meja papa sebelum kantong tutup. Bisa? Ya. Oke. Kalau gitu Salman balik ke ruangan ya pak. Mas. Makasih ya. Kamu udah temanin aku belanja. Aku gak nyangka akhirnya kamu temanin aku belanja juga. Dengan senang hati. Anggep aja ini sebagai permintaan maaf saya atas apa yang ucapkan oleh Zaki kemarin malam. Mas aku tuh ngerti banget. Zaki itu pasti butuh waktu untuk terima aku. Mudah-mudahan hanya itu aja ya. Masalah waktu. Terima kasih juga ya. Kamu udah izinkan aku untuk belanja supir kamu. Kamu gak tau kenapa. Beneran pak Yono minta cuti untuk pulang kampung. Sekarang ini kan aku udah jadi istri kamu. Jadi ya supir. Aku supir kamu juga dong. Kamu gak usah senang. Kamu. Sebaiknya. Jangan terlalu dekat. Gak enak di depan dia. Gak masih baru. Mas, pairing aja. Dia kan cuma supir. Udah ah gak usah dipikirin. Brengsek Elisa. Pisah-pisahnya dia mesra-mesraan sama si Hekel. Maaf lah. Ada kucing mau kelindes. Kamu gak papa? Enggak, enggak. Aku gak papa awas. Ya udah. Udah jalan-jalan. Awas kamu mampu. Nanti aku bales pak. Makasih mbak. Makasih ya mbak. Iya sama sekali. Kok aku jadi baper ya. Seneng juga sih. Bisa diajak makan bareng sama calon pewaris Natagroup kayak gini. Bet. Kamu gak mau pesan yang lain. Aku gak enak makan sendiri. Pesan aja yang lain. Pokoknya semua aku yang teraktir hari ini. Oke? Oke mas. Emang gak salah aku deketin mas Salman. Udah ganteng. Tajir. Gak pelit lagi. Binkin lagi ya. Binkin lagi ya. Binkin lagi ya. Binkin lagi ya. selamat menikmati